Pasca terjadinya kasus penyakit mulut dan kuku yang menyerang satu ekor sapi betina di Tanjung Jabung Barat beberapa waktu lalu, membuat pemerintah kabupaten untuk bergerak cepat dalam mengantisipasi penyebaran PMK. Salah satunya dengan mengecek kendaraan pembawa ternak baik dari Batam menuju kota Kuala Tungkal maupun melalui pelabuhan Roro. Langkah pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat bersama instansi terkait untuk antisipasi PMK terhadap ternak terus dilakukan. Ini merupakan upaya dari Dinas Perkebunan dan Peternakan untuk mengatasi penyebaran PMK. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan imbauan di tempat peternakan sapi dan juga menyediakan posko pengaduan terhadap hewan ternak di kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan Tanjung Jabung Barat. Terkait hal tersebut, pihak Dinas Perhubungan Tanjung Jabung Barat juga turut berperan serta dalam antisipasi PMK ini, terutama mengawasi aktivitas kendaraan pengangkut hewan ternak melalui jalur pelabuhan Roro Kuala Tungkal sebab kendaraan pembawa ternak kerap melintasi pelabuhan Roro baik menuju Batam maupun menuju Kuala Tungkal. Kepala Dinas Perhubungan Tanjung Jabung Barat Syamsul Juhari mengatakan, antisipasi PMK ini merupakan kerja bersama, bukan hanya Dinas Perkebunan dan Peternakan saja, namun peran serta OPD lainnya juga sangat membantu. Bahkan diakui Samsul, sejak adanya kasus PMK di Tanjung Jabung Barat, hingga saat ini belum ada ditemukan kendaraan yang membawa ternak sapi melintasi di pelabuhan Roro Kuala Tungkal. Berkaitan dengan isu merebaknya penyakit hewan PMK, kami juga di Pelabuhan Roro sudah ada petugas dari karantina, baik hewan yang dari Batam maupun juga hewan dari Kuala Tungkal ke Batam. Jadi sudah ada kantor karantina pelabuhan Kuala Tungkal. Itu tanggung jawab mereka. Kita juga untuk membantu supaya petugas tersebut mengantisipasi jangan sampai hewan-hewan apalagi menjelang hidulan hak, agar hewan tersebut tidak masuk ke kotor Tungkal dan juga dikonsumsi oleh masyarakat. Sementara PLT Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Tanjung Jabung Barat Fauzi yang mengatakan, paskah terjadinya kasus PMK terhadap satu ekor sapi betina di desa Purwodadi, maka sapi ternak yang berasal dari desa Purwodadi dipastikan tidak boleh dijual atau dibawa ke luar desa. Ini juga sebagai upaya mencegah penularan PMK terhadap ternak sapi lainnya. Selain itu, untuk sementara waktu, pihak kabupaten juga tidak menerima sapi dari luar daerah masuk ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Saya dapat apuran dari Kabupaten Ternakan untuk ebay, untuk ebay, dan aktif servis yang digulai di situ untuk sementara, buk kita stop dulu, katanya kan, karena itu cepat penularan juga. Jadi, di-stop dulu di daerah sekitar situ.